Ketika sekitar komentar ini digunakan oleh petugas Bung Desa Siman dalam mencatat meter air secara digital. Caranya petugas langsung ke rumah pelanggan, terus nginput angkanya sesuai meteran jarak ada, ini sebuah contoh, misalnya 1516600, terus dipelengkapi dengan dokumen foto. Dan nanti hasilnya otomatis sudah mengetahui berapa rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut. Jadi peneret meternya secara digital, dan nanti ini memudahkan petugas admin dalam men-input angkanya di rekening air, jadi tidak perlu menutus manual. Ini tinggal copy paste, angka meterannya, juga sudah tercatat berubah warnanya, dan makeupannya sudah muncul, jadinya secara digital. Pertanyaan efisiensi tenaga kerja itu menciptakan salah satu aplikasi yang namanya aplikasi tatat metal. Itu sudah berjalan pada Februari tahun 2020, itu rekan kami menciptakan salah satu aplikasi tadi, yang itu cukup menggunakan HP Android. Jadi cek meter di lapangan atau di masing-masing pelanggan air, setelah dicatat berapa akhirnya pada bulan itu, bisa langsung konek ke sekretaria, yang mana tidak ingin pulang lagi, langsung muncul berapa beban yuran yang harus dibayarkan konsumen ke pengelolaan unit air. Untuk aplikasi ini sendiri, untuk sementara masih di intern di Desa Siman sendiri, dan juga masih di Budes Desa Siman, untuk sementara masih belum di program. Karya dari anak desa ini sendiri, masih tidak itu aplikasi yang sudah dia membeli atau bagaimana, itu murni karya dari anak desa. Ini pun alhamdulillah kemarin, IPMP di Kabupaten Kediri mengadakan Lomba Cipta Karya, PTG, teknologi tepat guna. Kemarin alhamdulillah aplikasi catat meter di Budes Begat Badawan ini mendapatkan juara 2 di Tindas Kabupaten. Dengan adanya ini, yang dulunya memakan untuk banyak tenaga kerja di lapangan, setiap RT, bahkan ada petugas sendiri-sendiri. Sekarang, dengan jumlah konsumen 672 SL, cukup hanya dengan 3 petugas kita di lapangan, itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 hari. Ya, kendalanya untuk sementara ini, banyak masyarakat yang sebetulnya ingin memasang sambungan baru karena keterbatasan dari instalasi.